Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film Seperti biasa, tiada hari tanpa adanya pembahasan tentang film psikopat Kali ini kita bakal kembali ngebahas salah satu film yang tentunya seru dan menegangkan Film ini berjudul Briefman Menceritakan tentang seorang psikopat yang menculik anak kecil untuk dijadikan sebagai pewaris dari kegilaannya Apakah dia berhasil membentuk keperibadian anak itu menjadi seorang psikopat sejati? Daripada penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya Enjoy the video Pada tahun 1989, di Minersville, Pennsylvania Terlihat seorang pria sedang mengendari mobil Lalu kita diperlihatkan dengan bocah berusia 6 tahun Yang sedang asik bermain ayunan di depan rumahnya Bocah ini bernama Martin Sementara di dalam rumah ibunya Martin merasa cemas Karena si Martin adalah penderita CIPA Atau sebuah kondisi yang membuat penderitanya tidak bisa merasakan sakit secara fisik Contoh, dia bisa menggigit lidahnya sendiri sampai putus tanpa dia sadari Dan bisa saja dia patah tulang, tapi dia tetap bisa bermain tanpa merasakan rasa sakit Lalu kita melihat pria yang membawa mobil tadi Stop di depan rumah Martin Dan menghampirinya Pria itu menawarkan Martin untuk diberi sepeda baru Ya karena Martin anaknya masih polos Dia pun mau-mau aja Sementara ibunya yang melihat Martin sudah tidak ada lagi di ayunan Sangat merasa cemas Lalu pria tadi membawa Martin ke bekas rumah jagal atau pabrik daging milik keluarganya Yang berada di tempat terpencil Pria tadi diketahui bernama Graham Di tempat itu Graham yang sepertinya tahu kondisi yang dialami Martin Langsung menggores pipi Martin menggunakan sebuah pisau Dan ternyata benar Si Martin sama sekali tidak merasa kesakitan Di sana juga terlihat ada seorang gadis yang sebelumnya sudah Graham culik dan disekap di sana Kemudian Graham membunuh wanita itu di hadapan Martin Martin yang shock melihat kejadian tersebut Sempat berusaha kabur dari sana Namun dengan mudah Graham kembali menangkapnya Singkat cerita 5 tahun sudah berlalu Tepatnya pada tahun 1994 Di sini kita diperlihatkan dengan seorang wanita cantik bernama Alison Miller Setelah kematian kedua orang tuanya Alison pindah ke kota Minersville untuk tinggal bersama keluarga pamannya Yang bernama Jonathan Dia disambut dengan baik oleh istri Jonathan yang bernama Karen Dan sepupunya bernama Wendy Biarpun demikian, Alison masih merasa canggung Dan tidak banyak berkata-kata Pasca menculik Martin 5 tahun lalu Graham rupanya masih sering melakukan penculikan serta pembunuhan Dan seluruh korbannya adalah wanita yang masih muda Dan sama seperti sebelumnya dia selalu mengeksekusi korbannya di dalam rumah jagal Dan di hadapan Martin yang dipaksa untuk melihat kejadian itu Lama-kelamaan Martin pun terlihat sudah tidak takut lagi Dan mulai terbiasa Sepertinya benih-benih psikopat di dalam diri Martin mulai terlihat Si Graham bahkan sudah menyiapkan seorang gadis untuk dibunuh oleh Martin Wanita ini bernama Melissa Pelayan kafe yang tadi malam dia culik Martin yang kini berusia 11 tahun Melihat Alison yang sedang lari pagi melintasi rumah jagal milik Graham Alison yang hampir tertabrak truk berkenalan dengan William Seorang warga lokal di kota itu Melihat Alison terluka William menawarkan diri untuk mengantar Alison pulang Dan Alison menerima tawaran itu What's your name? Alison William So where are you from? Chicago Who's the ride? What is that place? That's the center point, it's been closed for years Seusai mengecek sekolah barunya Alison memutuskan untuk pulang sendiri ke rumah Di jalan dia sengaja mampir ke rumah William Yang kebetulan tidak jauh dari rumah pamannya Dan William ini orang yang tadi mengantarnya pulang Di sana Alison juga berkenalan dengan ayah William Yang agak sedikit menyebalkan Sepulang dari rumah William dan kembali melewati rumah jagal itu Alison sempat melihat Graham yang sedang memperhatikannya dari kejauhan Setibanya di rumah Alison langsung dimarahi Jonathan Karena pulang sendiri tanpa memberi kabar Di sisi lain Melissa berhasil membujuk Martin untuk melepaskan ikatannya Tapi apesnya Graham mengetahui hal itu Dan menangkap Melissa kembali Sebagai hukuman atas aksinya itu Graham pun membakar Melissa hidup-hidup Di sisi lain Alison terlihat lagi pemesraan dengan William di pinggir jalan Kemudian Jonathan tiba-tiba muncul Dan mengajak Alison untuk pulang dengannya Karena hal itu Alison jadi kesal dengan ulah Jonathan Yang tadi menggerebeknya padahal lagi enak-enakan Dia pun mengaku sebenarnya tidak ingin datang ke Minersville Dan tinggal bersama Jonathan Jonathan pun memberi tahu bahwa dia dan kakaknya Alias ayahnya Alison Sebenarnya sudah pernah saling berjanji Jika terjadi sesuatu di antara mereka berdua Maka yang masih hidup akan menjaga keluarganya Mendengar hal itu Alison hanya bisa terdiam Lalu Alison berniat untuk meninggalkan rumah keluarga Jonathan Tapi Karen berusaha untuk membujuknya Dengan memberi tahu alasan kenapa Jonathan tidak terlalu suka dan percaya kepada William Hal itu dikarenakan ibunya William Ternyata dulunya tewas bunuh diri Sehingga Jonathan khawatir William memiliki keperibadian yang tidak stabil Kaget mendengar pernyataan itu Alison memutuskan untuk berjalan-jalan di luar Lalu setibanya di depan rumah jagal Dia kembali melihat Martin lagi berdiri di pinggir jendela Karena penasaran Alison pun menyelinap masuk ke dalam Di sebuah ruangan Alison menemukan potongan berita dari surat kabar mengenai si Martin Setelah bertemu Martin Dan berniat ingin menolongnya Graham pun tiba-tiba muncul dan menangkap Alison Karena Alison tidak pulang semalaman Jonathan pun khawatir dan segera mencarinya Tidak lama dia tiba di rumah Graham Yang berada tepat di samping rumah jagalnya Graham berusaha mengusir Jonathan dari sana Namun karena Jonathan sudah terlanjur mendengar suara teriakan Alison dari dalam Graham terpaksa membunuh Jonathan Karena kesal Alison yang terus berteriak Graham pun mengurung Alison di ruang pendingin daging Yang tentu saja kedap suara Di sisi lain William yang juga berkeliling untuk mencari Alison Dia melihat mobil milik Jonathan di halaman rumah Graham Dia pun masuk ke dalam untuk memeriksa bangunan tersebut Walau berhasil menemukan Alison di ruangan pendingin daging Tapi Graham keburu muncul dari belakang dan membunuh William sebelum dia sempat membukakan pintu ruangan tersebut Melihat Martin yang belum bisa menjadi pembunuh sepertinya membuat Graham sangat kesal Di sisi lain dia juga takut karena orang dengan kondisi seperti Martin Yang tidak bisa merasakan sakit Justru nantinya bisa melakukan apa saja Graham pun menancapkan pisau ke telapak tangan Martin yang ada di meja Dan kemudian pergi meninggalkannya begitu saja Sementara Alison secara diam-diam berhasil keluar dari ruang pendingin daging Ketika menemukan Martin yang berada di dapur Dia pun mengambil pisau yang menancap di tangan Martin Lalu membawanya kabur dari sana Sementara itu Graham yang mengetahui kalau Martin sudah menghilang Dia pun langsung bergegas pergi ke rumah Jonathan Untuk mencari Martin dan menghabisi semua keluarga Jonathan Kalau kalian bertanya kok kenapa Graham tahu rumahnya si Jonathan Jadi tempat tinggal Graham ini memang dekat dengan rumah si Jonathan Ya bisa dikatakan mereka ini masih tetanggaan lah Jadi kenal satu sama lain Mendengar ada yang datang Karen tanpa curiga membukakan pintu Dan Graham langsung menyerang Karen dan menusuk tubuhnya menggunakan pisau Wendy sendiri kabur dan bersembunyi di dalam kamarnya Setelah meletakkan jasad Jonathan di samping Karen Graham mulai menyalakan api dan berniat membakar rumah Jonathan Tapi sebelum meninggalkan rumah itu dia naik ke atas untuk mencari Wendy Pada saat berhasil menemukan Wendy di kamarnya Graham yang awalnya hendak membunuh Wendy tiba-tiba berubah pikiran Dia berniat untuk menculik Wendy dan menjadikannya sebagai pengganti si Martin Tidak lama kemudian Allison juga sudah sampai di rumah Jonathan Di dalam rumah Allison menemukan Jonathan dan Karen yang sudah tidak bernyawa Lalu dia naik ke atas dan menusuk Graham dari belakang untuk menyelamatkan Wendy Walau terluka parah tapi Graham masih bisa kabur dari sana Lalu pada saat Allison sedang menelpon polisi untuk meminta bantuan Tanpa diduga Martin pun membunuhnya dengan sadis Waduh ini kayaknya Martin bakal jadi psikopat terkuat di bumi Ditambah lagi dia gak bisa merasakan rasa sakit Tidak sampai di sana Martin pun lanjut membunuh Wendy yang berada di kamarnya Kemudian dia pergi meninggalkan rumah keluarga Jonathan yang terbakar Dan Martin kembali ke rumah Graham Graham yang terluka parah ternyata sudah berada di rumahnya Tanpa ragu Martin pun juga membunuh Graham Dengan menggunakan kapak Sebelum meninggal Graham sempat mengucapkan terima kasih kepada Martin Karena Martin sudah berubah menjadi seperti apa yang dia inginkan selama ini Yaitu menjadi seorang psikopat sejati Kesokan harinya terlihat polisi dan pemadam kebakaran sudah berada di rumah Jonathan Yang sudah hangus terbakar Dan polisi tidak mengidentifikasi adanya pembunuhan Mereka malah berpikir semua orang di rumah ini tewas akibat kebakaran Karena terdapat kompor dan puntung rokok yang menyala Para polisi ini berpikir kemungkinan mereka terjebak di dalam rumah ketika mencoba memanggil bantuan Tapi kobaran api sudah menyulitkan pergerakan mereka Sementara di sisi lain terlihat Martin sepertinya akan tetap tinggal di rumah jagal itu Terlihat dia sedang memasang pajangan yang berasal dari tulang milik Graham Di akhir film 5 tahun setelahnya Terlihat ada seorang wanita berlari mendatangi rumah Graham Yang berada tepat di samping rumah jagalnya Dia pun masuk ke sana dan meminta pertolongan kepada Martin Dan film pun selesai Gimana teman-teman apakah hasrat psikopat kalian sudah mulai bergejolak Dan gimana menurut kalian tentang film ini Kalau menurut saya cuma ada satu kekurangannya Kenapa Mbak Alexander Dadario harus tewas di film ini Terima kasih telah menonton